Halo Assalamualaikum, nanti disini mau kita pasangkan peredam ini dilepas dulu teman-teman ya, dilepas lalu nanti dibersihkan semua ini plastik sama aspal-aspal ini nanti kita pasang peredam pakai merek ini teman-teman ya, steel pakai merek steel, nanti dipasang peredam biar ada rasa-rasa mobil Eropa teman-teman ya nah speakernya ini dilepas dulu, putar untuk melepas speakernya ini diputar ke kiri ya berlawanan arah jarum jam, jangan ditarik nah seperti ini teman-teman ya nanti kita bersihkan, nanti kita pasang peredamnya ini nanti menggunakan dua lapis teman-teman ya, untuk peredamnya jadi di dalam sama di luar nah nanti disini teman-teman nah ini, nanti ini di kasih peredam sama luarnya sini ini untuk suaranya yang belum kita kasih peredam ya teman-teman ya, nanti kita bedakan nah ini belum kita kasih peredam nanti setelah kita pasang peredam seperti apa suaranya nah ikuti terus lor videonya lor tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar channel kami semakin berkembang nah ini tuh lor ya ini di kasih peredam ini nanti ini sini di dalam sama di luar sini jadi dua lapis teman-teman ya nah ini kan sudah di kasih peredam yang sini nah suaranya lain ya lor ya ikuti terus aja lor videonya lor gimana cara memasang peredam pintu hey there subscribe to my channel and also press this bell icon nanti setelah tienen yang lebih baik sehingga di atas tidak dikasih setelah ke tidur 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 Terima kasih telah menonton 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 Untuk pemasangnya sama Ini tinggal ditempelkan aja Nanti ditempelkan Terus untuk merapikan Kayak seperti siku-siku Seperti ini Nanti di Head dryer Biar bisa Pas sama nat-nate Seperti ini ya Ukurannya Untuk peredamnya sendiri Ini Untuk lebarnya peredam Ini kurang lebih 70 x 50 ya 10 x 50 Jadi nanti seandainya mau pasang 2 lapis Butuh 4 lembar Sisanya Segitu teman-teman ya Nah itu Oke ya lor ya Ikuti terus Untuk pemasangan peredamnya Nanti seperti apa Terus Sebelum dikasih peredam Suaranya seperti ini Nah ini belum kita kasih peredam Untuk yang Pintu Belakang kanan ya Nah ini belum kita kasih peredam Lalu seandainya Sudah kita kasih peredam Seperti apa Ini 2 lapis ya lor ya Lebih bantet Ada rasa mobil Eropanya lor ya Oke lor Itulah keutamaan peredam Buat meredam suara dari luar Biar tidak masuk ke dalam kabin Kalau yang bagus itu full lor Full semua ini Full bagus Tapi ya Dananya Juga bagus lor Oke lor ya Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah 16 Sekitar 16 lembar Ini lor ya 2 lapis semua Ini terus Ini Yang di depan sini Tidak mau Tahu saya ini atas lor Saya watu ini Rasa Eropa ini lor Expander Expander rasa Eropa Nah ini disini Nah ini disini Kurang sedikit lor Nah ini Tinggal pemasangan ini Untuk perlembarnya ini Ini harganya dengan merek steel Sekitar 80 ribu Sekitar 80 ribu Kalau sama instalasi seperti ini Di toko-toko aksesoris 120-150 ribu ya lor ya Jadi tinggal Kalikan aja Totalnya habis berapa Ini 2 lapis semua Totalnya sekitar 16 lembar Sisa segini lor Nah ini Sisa separoh ini lor Berarti 15,5 lembar Oke lor ya Semoga video dari kami bermanfaat Dan dapat Demana buat Teman-teman semua Oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh